bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya yang insyaallah akan terus berbagi kepada teman-teman semua mohon kiranya berkenan untuk subscribe like, komen share dan klik tanda lonceng agar bisa terus mengikuti pengalaman saya setelah kemarin kita ke proses pembuatan cetakan atau molding kali ini saya akan memberikan informasi tentang macam-macam atau jenis-jenis cetakan yang pertama ditinjau dari ketebalan ketebalannya juga bermacam-macam kalau untuk seperti ini untuk komponen sepatu seperti ini ini lebih tipis karena ditempel di sepatu kemudian ini kalau ini patch atau emblem yang belakangnya dikasih velcro atau prepet untuk ditempel ataupun di jahit di baju ataupun topi ketebalannya juga beda kemudian kantongan kunci seperti ini ini juga beda lebih tebal ini juga magnet kulkas yang belakangnya dikasih magnet ada lagi yang seperti ini ini paling tebal karena ini juga ada magnetnya seperti ini di dalamnya nah butuh tebal karena magnetnya sendiri juga tebal kemudian yang kedua dilihat dari jumlah hole-nya atau lubangnya nah kalau itu tergantung kita membuat molding atau cetakan tergantung jumlah order-nya kalau sedikit kita cukup satu lubang seperti ini kalau kisaran 300 atau 350 kita bikin dua lubang kalau banyak banyak seribu atau dua ribu kita butuh empat lubang kalau produksinya benar-benar banyak ini kita butuh banyak lubangnya nah seperti ini dan kadang dibikin beberapa biji jadi kalau nya seperti ini kita pingin lagi sama empat lubang tapi banyak kemudian selanjutnya adalah finishing finishing yang pertama ini masih baru jadi ini sebenarnya halus cuma bekas bekas-bekas cutter-nya kelihatan ya kadang ada juga yang pengen seperti ini jadi bekas-bekas cutter-nya masih kelihatan ini yang kedua adalah di sunblast nah contohnya seperti ini ini beda dengan ini ini masih kelihatan cutter-nya ini sudah tidak kelihatan lagi kemudian ada lagi yang meminta di coating coating jenisnya yang pertama ada yang ceramik ceramik itu untuk membuat mengkilat bahkan bisa bening ini sebenarnya harusnya ada yang bening tapi karena saya nyari tadi tidak ketemu ini juga seperti ini ini bening ini biasanya di coating ceramik ada juga jenis finishingnya coating teplon itu juga doped jadi macam-macam ada yang mau mengkilat ada yang mau sedikit redup ada yang mau doped jadi pertimbangan dari jenis keinginan dari customer mau produknya seperti apa nanti setelah ini akan saya praktekkan finishing macam-macam finishing diantaranya menggunakan sunblast atau sanding cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih